Intro Halo penurut saya setiap VBis News, jumpa lagi dengan saya Afar Pakasi dalam program VBis News Market Review and Outlook untuk periode 16 sampai dengan 20 Desember 2019 Kita mulai dengan pasar modal Indonesia, ESG pada minggu lalu ya kembali menguat di minggu yang kedua 0.17% secara mingguannya ke level 6197 Ini bergerak searah dengan bursa Asia yang juga menguat oleh karena akhirnya ada damai dagang antara Amerika Serikat dan China Walaupun sempat minggu lalu tertekan profit taking tapi kemudian rebound cukup tinggi sehingga menguat pada akhir minggunya Dan berikutnya kelihatannya ESG ini cenderung bias positif walaupun pergerakannya agak terbatas Sekarang kita beralih ke mata uang rupiah, rupiah juga pada minggu lalu menguat 0.37% secara mingguannya ke level 13.985 Ini juga merupakan penguatan 2 minggu berturut-turut bahkan sempat melompat di hari terakhir atau Jumat pekan yang lalu Untuk mingguan depan kelihatannya rupiah ini dalam bias positif walaupun juga pergerakannya agak terbatas nampaknya Pasar forex sekarang, pasar forex pada minggu yang akan datang ada sejumlah rilis berita ekonomi penting yang para trader dan investor perlu perhatikan Di antaranya adalah Flash Manufacturing PMI Amerika pada hari Senin malam waktu kita Dan kemudian juga final GDP quarterly untuk Jumat malam mendatang Dari kawasan Eropa ada rilis Flash Manufacturing PMI Jerman maupun Inggris hari Senin sore Dan kemudian ada pidato presiden European Central Bank Christine Lahat pada Rabu sore Dan juga ada pengumuman Official Bank Rate Bank of England yang dirilis pada kamis sore mendatang yang diperkirakan akan bertahan di level 0.75% Dari kawasan Asia khususnya Indonesia akan ada pengumuman BI 7 Days Reverse Repo Rate pada kamis siang mendatang dan diperkirakan akan bertahan di level 5% Matuang USD pada minggu lalu juga cenderung melemah bahkan sempat bertengger di level 4 bulan terendahnya dan kemudian rebound kuat pada akhir minggu Ini tertekan karena tercapainya deal awal negosiasi dagang Amerika Serikat dan China Dan kemudian Ponserling yang melejit karena Perdana Menteri Inggris memenangkan pemilu yang kelihatannya akan melancarkan Brexit Sehingga terpantau dolar indeks bertengger melemah ke level 97.15 Sementara EURUSD menguat ke level 1.1122 dan Ponserling menguat tajam ke level 1.3326 dan USD juga menguat ke level 109.33 Selanjutnya untuk mata uang USD ini kelihatan akan berupaya untuk rebound Dari kawasan bursa saham Asia pada minggu lalu menguat cukup signifikan Ini terutama karena akhirnya terdapat damai dagang top 1 antara Amerika Serikat dan China Sehingga indeks Nikkei Jepang melejit ke level 24.023 Indeks Hang Seng juga melejit kuat ke level 28.135 Dan kelihatannya untuk minggu yang akan datang bursa saham Asia ini masih tetap kuat khususnya di awal minggunya Wall Street pada minggu lalu juga menguat Ini juga karena tercapainya deal dagang top awal Amerika Serikat dan China Sehingga terpantau Dow Jones Industrial Average indeksnya menguat ke level 28.135 Sementara S&P 500 menguat tipis ke level 3.168 Dan terakhir pasar emas dunia Spot Gold pada akhir pekan lalu Menguat lagi ke level 1460.09 per troy ounce nya Terangkat terdongkrak harganya oleh karena investor global masih agak meragukan detail deal dagang Amerika Serikat dan China ini Dan kemudian juga terutama karena merosotnya mata uang US Dollar Dan berikutnya kelihatannya emas dunia ini masih cenderung memiliki bias positif Demikian pemirsa setiap VBIS News kita telah membahas bersama VBIS News Market Review and Outlook Untuk periode 16 sampai dengan 20 Desember 2019 Saya disini alprak vakasi mohon diri sejenak Ya kita akan bertemu kembali Salam VBIS Salam VBIS News